Kita beralih ke informasi tapal puda pemirsa. Diduga konflating sebuah rumah di Kabupaten Probolinggo di Lalap Sijago Merah. Bidaknya empat kamar plus perabot dan satu unit motor ikut terbakar. Beruntung memadam kebakaran segera datang dan berhasil memadamkan api. Warga dusun Karangtengah, Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo, digegarkan dengan terbakarnya rumah Hasanah, 55 tahun, salah satu warga setempat. Api dengan cepat membakar beberapa sisi bangunan, setidaknya empat kamar ditambah perabot dan satu unit motor ikut dilalap si jago merah. Cuaca panas ditambah tiupan angin kencang membuat api terus membesar hingga ke atap. Diduga kuat menyebab kebakaran akibat arus pendek listrik. Pemilik rumah dan anggota keluarga sempat mendengar suara ledakan dari dalam salah satu kamar dan selanjutnya keluar asap pekat. Saya dalam posisi kerja, ya mungkin dari kebakarannya gitu. Bahannya untuk apa ya, kebakaran itu. Masa-masa ada ya? Tidak ada. Kampuan aman ya mas ya? Aman-aman. Yang terbakar bagian mana ini mas? Yang terbakar bagian mana? Yang pertama itu dari kamar, mungkin lanjut ke selatan. Tiga, empat kamar. Empat kamar ya? Kamar yang tengah. Kamar depan tidak. Kamar tengah yang kebakar. Gapur tidak kebakar. Tidak kebakar ya? Iya. Beruntung mobil pemadam pembakaran milik pemerintah Kabupaten Probolinggo segera datang dan berhasil memadamkan api 30 menit berselang. Diketahui sekitar jam setengah 12, itu ada laporan dari PT Wing Food dari Sekuriti bahwasannya telah terjadi kebakaran di desa Laweana. Apa yang terbakarnya? Untuk yang terbakar, yang terkonfirmasi oleh teman-teman itu ada dapur, terus alat on the deal, bengkel, sama pakaian. Terus ada satu kendaraan bermotor yang ikut terbakar. Untuk penyebab? Untuk penyebab saat ini diperkirakan oleh konsulating listrik. Pesan listrik. Butuh berapa lama untuk pemadamannya? Untuk pemadamannya prosesnya kita dari pendinginan sampai pemadamannya sekitar 30 menit. Akibat kebakaran ini, ditaksir korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah.